Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kenapa yang Rudy lihat? Mereka berdebat seolah-olah mereka sangat serius ke Riri Tapi kok saya justru merasa sebaliknya Kenapa? Mereka itu nggak serius ke Riri Mungkin bisa ditanyakan ke mereka Serius dong? Lu yang serius lu? Gue nggak susah gimana, lu lihat Eh, tenang, tenang Joka duduk aja sini Duduk, duduk, duduk Mereka nggak serius ke Riri Silahkan Arby Mau HS, have a *** doang Oh HS having *** doang Bisa jadi, coba kita lihat nih Serius, serius Kita rileksasi aja Ada ini ya Apa? Whiteboard setelah foto Oh ini treatment baru buat Dibi ya? Iya Oke, oke Ini seperti menganalisa orang Secara micro expression mungkin ya? Iya, micro expression Oke, apa nih? Jai, foto dulu Gimana nih ini ya? Oke, satu lagi di foto Oke ya, ****** Oke, Arby apa nih Masun Arby? Jadi beberapa orang tuh Bisa kita lihat kepribadiannya dari beberapa anggota tubuh Iya Dari mata, dari hidung, atau misalnya dari bibir Iya Atau dari tawanya dia Itu bisa dilihat Oke, bisa dilihat ya? Bisa dilihat Oke, oke 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 Kamu gisar dulu sebelah sini Oke Gisar sebelah sini Oke Oke Kamu tenang dulu di sini Oke Oke Sekarang saya tutup sampai tiga Oke Atur nafasnya Tarik nafas saat tidur Berulangkan nafas Lebih tenang lebih nyaman Apapun yang terjadi Membuat kamu lebih tenang lebih nyaman Satu lebih tenang Dua lebih nyaman Dan sebelumnya Setiap tarikan dan nembusan nafas kamu Membuat kamu Masuk ke dalam kondisi ya Relaksasi yang lebih tenang lebih nyaman Satu, dua ya Oke Oke Di sini saya bisa membaca Karakter orang dari beberapa Anggota tubuh Orga tubuh Oke Yang pertama Kita lihat Bentuk wajahnya ini Lebih ke Oval Jadi kalau misalnya Oval itu Lebih kepribadian dia Ada sesuatu yang membuat dia Apa ya Terbuka orangnya Terbuka? Terhadap sesuatu hal Oke Ini bisa lihat kita terbuka Tapi kalau misalnya kita lihat dari matanya Kalau misalnya dari salat matanya Ini cenderung lebih Matanya lebih turun Dia tipe Matanya tipe turun Artinya apa? BLR apa gimana ya? Cenderung orang-orang yang Mudah bergaul Mudah bergaul Mudah bergaul orangnya Oke Terus Kalau misalnya dari Karakter Garis-garis wajahnya Itu cenderung dia Kesannya dia kasar orangnya Terus Kalau misalnya dari Sorot matanya Yang agak sayu Cenderung dia Memiliki Setimpangan Lebih ke Psikopat Psikopat? Pendukati Psikopat Oke Bener gak nih yang dikatakan Arby ini? Oh enggak Enggak bener ya Enggak bener ya Si orangnya romantis Romantis Oke Oke kita relaksasi dulu Oke Oke Apapun yang kamu rasakan Membuat kamu lebih tenang Lebih nyaman Dan sebelumnya Satu, dua, dan tiga Oke Pergerakan dari jam tersebut ke kiri dan ke kanan Membuat mata kamu lebih lelah Dan sebelumnya Satu, lebih lelah Dua, lebih nyaman Dan sebelumnya Dan tiga, masuk dalam kondisi relaksasi Membuat kamu lebih tenang Lebih nyaman Dan biarkan dari ujung kepala sampai ujung kaki Kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman Lebih tenang Dan lebih nyaman Dan sebelumnya Satu, dua, dan tiga Tidak akses segala informasi yang kamu simpan dalam pikiran kamu Dan mulai sekarang dan seterusnya Setiap siapapun yang bertanyaan sama kamu Kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut Dengan sejujurnya Tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan Satu, dua, dan tiga Oke Ceritakan tentang diri kamu A***** Eh Oh Oke, oke Tadi gue Apa lo? Oke Oke, tenang, tenang Kenapa ya? Turun lo Tidak 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 Oke, kenapa lo marah-marah begini? Saya gak bisa digituin, mas Oke Kenapa? Saya pantang kalau ditantang Oke, terus Kenapa lo marah-marah sekarang? Emang lo orangnya kasar begini? Saya gak bisa dikasarin Saya bisa lebih kasar daripada dia Ada pernah ada kejadian apa lo kasarin orang? Pernah juga sih Cue gue Katanya sih telat Tapi gue gak percaya Bunyi Astaga Gila Ini orang Eh gak boleh kayak gitu sama perempuan Kenapa? Gak boleh Kenapa emang? Apa urusan malu? Apa? Apa lo? Apa lo? Cewek gue Cewek gue Cewek gue Cewek gue Cewek gue Apa lo? Jangan terus Jangan terus Jangan terus Ini dia lagi Lagi dalam kondisi Oke Dia lagi mengukamkan semuanya Oke Jadi Maksudnya cewek lo datang telat Terus lo gak terima Lo gak percaya Ya gak percaya dong, mas Terus Ya peran juga sih dirumah Gue lagi nyantai Tiba berisik Gak usir Siapa yang diusir? Ya semua orang Keluarga lo dirumah lo usir? Iya lo usir Gara-gara lo pengen nyantai? Pengen nyantai Dia dong Gila Awww 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 Gua takut Awww 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 Oke 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 Kita udah balikin dia Orjoka Saya mau tanya Kamu orangnya seperti apa sih Kamu boleh tau? Orangnya romantis nih mas Romantis 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 Mas, terus? Ya, baik sama cewek. Saya lembut loh mas. Lembut? Iya. Gak pernah marah-marah? Gak pernah. Ini orang-orang pada teriak-teriakin lo nih? Bodo amat. Ya, biasa lah mas. Orang-orang ini kan orang-orang barbar. SD aja gak tamat. Jadi lo gak pernah kasar ya? 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 Lepun orang kasarin lo, lo gak pernah bales? Saya bales dengan kebaikan mas. Bales dengan kebaikan. Bales dengan kebaikan. Halo, Halo. Halo. Luar biasa. Coba baik-baik ya. Ya, silahkan berdiri, silahkan berdiri. Oke. Duduk Jai. Oke, tadi foto Jai udah di... Foto-nya Jai. Ya. Aku tau. Beneran sumpah aku jadi nangis. Sama arti, sama arti. Oke, nah ini jahe nih tadi. Oke, jahe. Jahe... Nah, ini mukanya apa nih? Kayak... Jahe tuh... Trapezium? Mukanya lebih ke kotak. Jadi cenderung dahi dengan dagu tuh hampir sama. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Aku nggak bisa lihat orang kasar sama Sui. Kenapa? 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 Takutan dia. Ya kenapa? Ya Allah, kasar! Lah, lu kasar? Kenapa? 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 Lu kasar? Lu kasar dia apa? Enggak lah, kamu tuh sama cewek. Sama siapa pun nggak boleh kasar. Siapa pun kasar sih? Orang mantis orangnya. Tidak! 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 Aku minta maaf kalau memang temen-temen aku yang bisa ditukasar. Bukan om. Lu kasar! Lu kasar! Lu kasar! Lu kasar! Masya Allah! Masya Allah! Iya, iya, iya. Lu kasar ya? Enggak, aku cuma sakut. Aku trauma sama laki-laki yang kayak gitu. Iya, aku pernah kasar sama cewek. Gapapa. Lu semua sih, pernah kasar sama cewek. Lu kasar! Lu kasar! Lu kasar! Lu kasar! Oke, silahkan lanjut. Kita balik lagi ke mutak, muka kotak. Muka kotak, ayo. Oke. Kalau cenderung dari bentuk mukanya dari dahi sampai dagu itu cenderung kotak. Iya. Jadi lebih ke kayak apa ya, persegi panjang mukanya tuh. Jadi lebih ke orang-orang tersebut adalah orang-orang yang punya percaya diri yang tinggi. Merasa dirinya paling tampan. Narsis ya. Narsis. Dia cinta terhadap diri dia sendiri. Kayak seperti itu. Kayak gue dong ya? Iya, betul. Oke. Kemudian dari sorotan matanya, ini matanya lebih ke kecil. Apa ngantukan apa gimana cenderung? Cenderung orangnya mudah disukai banyak orang. Banyak temen kayak gini. Makanya dia sering narsis dan dia banyak temen istilahnya. Iya, iya. Oke, dia banyak temen. Oke. Matanya kecil ya. Tapi gak kecil sebelah ya. Enggak, enggak. Terus kalau misalnya dilihat, kalau misalnya dia ketawa nih ada garis-garis di matanya. Selulit, selulit. Selulit. Selulit di muka. Kalau misalnya dari sini kelihatan orangnya... Udah tua. Udah tua. Normal, normal. Kan kita membaca ekspresi wajah. Iya, iya, iya. Sama kayak saya. Ada maksudnya. Kayak ada yang salah. Apa? Kenapa emang? Gak normal berarti. Iya, gak apa-apa. Kalau lihat cewek kan. Normal dong. Oke. Jadi gak bener ya. Nah ini kita buktikan, kita buktikan. Oke. Terus cenderung dia orangnya kalau misalnya dari mata banyak temen. Jadi dia merasa dia cinta terhadap diri dia sendiri. Oh, cinta dengan dirinya sendiri ya. Oke. Oke. Mungkin kita relaksasi. Oke. Kamu fokus dulu ke depan sana. Oke, ke depan sana ada titik merah. Oke, tarik nafas waktu tidur. Keluarnya kurut. Lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu ciptakan. Setiap tarikan nafas kamu, narik energi positif ke dalam tubuh kamu. Dan biarkan sirin dan ambusan nafas kamu menghilangkan segala sesuatu yang kamu simpan. Dan biarkan itu menjadi lebih jujur. Sebenih satu, dua, dan tiga. Apapun yang terjadi, secara perlahan siapapun yang bertanya sama kamu, Kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Tanpa ada sesuatu pun yang kamu sebenihkan. Satu, dua, dan tiga. Ceritakan tentang diri kamu. Kalau saya sih, jujur aja. Yang keras, yang keras. Kalau saya sih, jujur aja nih. Niat Riri tuh, dari tadi. Dia tipe cewek ******. Riri? Oke. ****** bol. Oh ******. ****** itu kayak... Bapau-bapau ayam itu, waduh. Enak banget kayak. Saya emosi tuh bukan karena saya kesel bukan. Karena saya udah ****** sama dia. Saya liat dia itu, aduh. Pokoknya enak deh kayaknya. Lo ngerasa lo paling ganteng gak di studio ini? Oh iya, tentunya. Apalagi kalau saya liat dia, saya ngebayangin nih. ****** itu. Kayak bapau ayam tuh. Iya. Itu kalau ******nya gimana gitu. Aduh. Malah kesel ya kan? Apalagi sambil di ******. Beuh. Ampe ke ubun-ubun, Kai. Kalau lo tau. Iya, 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 iya. Oke. Terus, kalau lo terakhir ingat gak? Pernah merasa yang paling nikmat tuh? Kapan terakhir? Gak pernah sih. ******. ****** bang. Hah? ******. Oh gitu? ******. Maksudnya gue kasih aja gue orang kanker. ******. ******. ******. ******. Hei. Eh di dunia ini gak, gak ada inolak gue men. Hei. ******. Udah ya lo, yang merasa jelek harus diam aja. ******. Ini ada, apa, pengalaman menarik gue nih yang paling dulu nih. Iya. Cewe cantik-cantik satu geng. Itu. Seneng gue semua itu. Kira-kira ada 4 orang. 4 orang. ******. Itu seneng sama gue semua itu. Terus? Satu persatu gue ****** semua itu. Hei. Zoni ******. Iya orang seneng. Ini ******. Bu pagi men. Gede ******. Sayang. Enak gak tuh. Tapi ya. Setelah itu mas. Penggal mas. Penggal. ******. Lu gimana gak penggal. Aduh. Tiga loh. Aduh. Iya, iya. Lu ngerasa paling ganteng ya. Yoi. Iya, iya, iya. Namanya aja Jay mas. Pegel dong ya. Jaya sejakarta maksudnya. Lu mau bayangin pegel ya? Iya, iya. Lu tuh. Merasa diri lu mirip siapa sih? Kalo paling ganteng tuh artis siapa artis? Gue. Ariwi Bowo kali ya. Ariwi Bowo. Oke. Ari, balikin gue. Saya balikin lagi sepaksa masa. Aduh. Oke. Oke. Silahkan berdiri disini. Nah sekarang. Silahkan berdiri. Ada Jay dan ada Joka. Riri pilih yang mana? Ayo. Yang gede dong. Cari yang paling gede. Jay orang paling ganteng sedunia. Joka orang paling romantis, sabar dan gak pernah marah. Tentunya pilih gue doang ya gak? Iya. Kayaknya saya gak pilih dua-duanya mas. Loh. Lagi itu. Gak bisa gitu dong. Tuh. Tuh kan keluar aslinya mas. Pilih gue aslinya nih. Pertama kan lo pilih gue gak kan? Ya lo psikopat. Eh lo milih ***. Eh gue juga gak pilih dia. Lo pilih 4 kali. Ga apaan lo. Lo jangan-nguanya nggak nggak. Eh! Lo sadar nggak? Amp. Gimana ya? Lo tau nih. Eh pegem-pegem. Hei pegem-pegem. Lo harus terima dong. Lo gak dipilih dia ya harus terima. Gue gak pilih kalian berdua. Ah hanya kalian berdua. Lo ***. Tadi kan lo pilih gue? Keluar aslinya. Lo. Kok ***. Ya lo tuh pura-pura baik. Eh! Lo mau berapa kali? ***. Hei. oke oke tenang, tenang, tenang oke tenang, tenang, tenang enggak juga kenapa? ih, tamit tuh sama jari-jari aja, tuh lu gak mau ngakilin lo balik, lo balik, lo balik banteng gua udah, 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 kita terima udah, silahkan lu udah keluar enthuk ke negara lo rirri, artinya gak ada ujah buat kamu, kamu juga silahkan keluar ya terimakasih rirri kasi iya, oke oke oke, saya penasaran sama Kiki tadi, lo że trauma sama laki-laki kasar Atau mungkin bisa di healing, di luang relaksasi atau mungkin kamu merlampiaskan semua kesalahan kamu Bisa gak ya aku di kayak gitu ya? Bisa, kamu pokoknya tenang, habis digituin nanti kamu lepas semua Enak gitu? Enak lah, iya Mau aku kalau yang... Mau ya, kita gituin ya disana ya Iya, abang k***** Iya, oke, ayo silahkan abang Abang kuat gak abang? Oke, sekarang kita ada di ruang relaksasi dimana sekarang TKK Amelia ini akan mengurangi bahkan menghilangkan traumanya terhadap sesuatu di masalah Oke, TKK bisa pegang dulu disini Oke, pegang, nanti kita hancurkan Nanti sesuai dengan abah-abah saya, oke Sekarang boleh tutup matanya bentar, nanti dibuka matanya pada saat menggituh abah-abah saya, oke Sekarang sambil tutup mata sekarang, akses segala sesuatu yang membuat TKK merasa sakit hati Munculkan perasaan tersebut, munculkan ketika TKK dimaki-maki semua orang, dimarin semua orang Munculkan segala sesuatu hal tersebut Mulai sekarang dan selesai munculkan rasa dendam, rasa iri ataupun rasa dengki Dan munculkan rasa perasaan tersebut semakin lama semakin besar Satu, lebih besar dari sebelumnya Dua, munculkan segala kemarahan yang terjadi, yang tersimpan dalam hati di masa lalu Munculkan sekarang, tiga, empat, dan lima buka matanya Hancurkan barang-barang di sekitaran TKK, hancurkan, lebih hancur dari sebelumnya Hancurkan, lebih hancur dari sebelumnya, hancurkan, lebih keras lagi Munculkan, dan hilangkan segala macam kemarahan yang tersimpan dalam hati TKK Dan biarkan membuat TKK lebih tenang, lebih nyaman ketika menghancurkan benda-benda tersebut Lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan hal tersebut membuat TKK lebih tenang, lebih nyaman Dan biarkan atur nafasnya senyaman mungkin, serileks mungkin Dan akses segala macam rasa sakit hati tersebut Lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks Dan biarkan atur nafasnya munculkan kembali Tenaga tersebut, refresh kembali Lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks munculkan kembali Dan lebih muncul lagi, dan rasakan kembali Hal tersebut dorong lagi, dan hancurkan kembali Hal-hal tersebut membuat TKK lebih tenang, lebih nyaman, lebih hancur lagi Dan lebih hancur, dan munculkan kembali Setiap perasaan tersebut muncul, dan biarkan perasaan tersebut menjadi lebih tenang Ketika perasaan tersebut sudah muncul, dan sudah menghancurkan benda-benda di sekitar Membuat rasa dendam, atau merasa sakit hati tersebut berkurang Seiring Anda menghancurkan benda-benda di sekitaran Atur nafasnya lebih tenang, lebih nyaman, bahkan lebih rileks tersebut Dan biarkan melalaskan anda seluruhnya, membuat TKK lebih tenang, lebih nyaman Oke, disini kita lihat Kiki sudah melampiaskan semua kekesalannya Dan rasanya lebih plong, lebih enak Lebih enak banget Lebih enak, oke Dan memang, seadakalannya kita harus melampiaskan, meluapkan semua kekesalan kita Agar tidak tersimpan, dan terpendam di dalam diri kita Dan mungkin ini adalah satu-satu cara untuk melakukan hal tersebut Tanpa menyakiti orang lain Ya, oke Sekarang saya akan ambil satu nomor lagi Ya, bersiap-siaplah Ya, ini saya akan ambil satu nomor Lo yang ngapain di sini? Lo yang ngapain di sini? Lo, lo, lo kok dilempar-lempar? Biarin, kenapa emang ah? Kiki ama Lih ya? Lo apa, gue gak suka sama lo Kiki ama Lih ya, kenapa ya? Salah lo, lo arti semua operasi, lo ngaca Arby sama Lih mana? Ini mobil lo, ini muka lo, ini macam ini nih Mobilnya Kiki dirusakin orang Kenapa dia ngerebut laki orang? Bagaimana sih? Nih, eh lo, diam aja Kenapa emang? Ngapain, Bintang Tadi Kakina? Ngapain? Ini kenapa ya? Gak pantat W Ça OC Gak pantat Nih U Terima kasih telah menonton!